Terima kasih. 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 Oke. Lino putus. Enggak. Kamu yang jawab. Lino putus. Ya. Ya. Yang gagah dong ngomongnya. Gue enak sih. Mam ini kan masalah putus itu bukan masalah dia gagah. Maksudnya itu dia lagi sedih. Sedih. Band lokal. Beda. 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 Dia mana rasa ya? Bukan bukan. Kalau pria bersedih mengeluarkan air mata karena wanita bukan karena pria itu. Beda. Bagus ini. Halo dia. Nyari cewek bukan nyari pasangan. Tapi. Nyari endorsean. Jadi Ridho lagi bersedih. Band lokal. Oh band lokal. Beda juga. Nah. Kenapa? Paham dong? Dok. Kok bisa putus sih? Kayaknya sweet-sweet banget deh. Ya namanya hubungan ya pasti ada permasalahan pasti. Eh dulu. Ternak, aku gak ke dia. Aku ke kamu. Permasalahannya apa sih? Ini sebenarnya kayak yang permasalahan. Aku sih nonton loh di vlognya. Ivan Hakim. Ya kan? Dinar sendiri kamu sendiri. Aku bilang kok kenapa nih kok mereka berdua curhat sama tantenya. Ini ada apa ya? Om. Abang. Iya kan maksudnya? Abang, abang. Pas itu saling cerita. Enggak kenapa. Akhirnya apa yang membuat kalian nih? Dinar Kedi ungkap alasan putus dari Ridho Ilahi. Sebut sang kekasih mulai berubah. Beneran gak sih pacarannya bener? Beneran dong pacarannya. Sudah berapa lama emang? Jalan 6 bulan. Six month time. Oh iya. Gue, gue aja, gue aja. Gue, gue aja ya. Gue, gue aja ya. Gue ngomong udah 6 bulan. Ya 6 month. Hah? Six month time. Ganti bahasa inggrisnya kan. Gak gak ada. 6 gunung lu 6 month time. Tapi sebenernya kalau mungkin manis yang ada di rumah tau ya. Kita sempat mengupload. Kalau bintang tamu hari ini juga adalah pasangan-pasangan. Tapi memang hari ini Dinar gak jadi ya. Datang kesini karena sakit. Sakit. Oke ini kita ada kotonya. Ayo Dinar. Maksudnya Dinar. Ini pagi. Dinar tau gak? Aduh Dinar jangan dateng deh Nang. Nah bagus Dinar makasih kalau udah kayak begini jangan dateng ya Neng ya. Ini kerjaan lagi banyak-banyaknya Neng. Iya iya. Sekarang suka takut pas lagi dicolok Neng. Oke nah Dinar ini lagi sakit nih. Oke kita ngebahas tentang putus nih. Berarti kalau putus itu ada pemicunya ya. Iya pasti. Oke itu yang mau putus kamu atau Dinar? Aku yang ngucapin putus. Karena? Ya aku ngerasa kayak ada permasalahan kecil yang udah aku pendam. Akhirnya meledak di salah satu. Eh di karena satu kesalahan dia yang menurut aku fatal sih. Orang ketiga kah? Atau perbedaan pendapat kah? Itu kan banyak sebab ya. Bukan orang ketiga sih. Kalau menurut aku sih lebih kayak... Gak menghargai pasangan. Emang harganya berapa sekarang tuh pasangan? Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan masalah. Bukan masalah. Oh ya? Bukan masalah. Oh sama apa 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 apa. Masih ngomong gini. Berapa sih harganya pasangan? Gue maunya duit. Vicky mau kayak gini. Kayaknya gue dari tadi paling anteng dia. Tapi gue baca bayangan di kepala lu Pih. Padahal dulu waktu malam tahun baru kan masih bareng-bareng kan Do. Iya. Waktu sama gue di itu kan. Di Bandung. 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 Iya iya iya. Mulai berubah disini kita ya. Oke nah berarti itu kalau katanya dari Ridho nya yang berubah bukan? Ya sekarang gini. Kalau cowok udah ngerasa gak mulai dihargain atau didengerin atau minimal. Maksudnya udah gak lepas lah di dalam hatinya. Gak begitu juga. Lunya juga kali ngasalin perempuan. Dia bisa tiba-tiba bisa bersuara loh dia. Kan cowok punya perasaan maksudnya. Kamu punya perasaan gak yang? Perasaan kenal. Dia ya cuman dia doang tetap. Mana dia? Tetap dia dong gak punya perasaan. Gak ada rasa. Gak ada air mata. Gak ada hati. Eh jangan begitu ya. Gue tau Vicky. Vicky tuh bisa nangis. Kasih tau kalau lu nangis gimana Vicky. Kalau nangis? Iya. Nangis 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 nangis. Nangis nangis nangis. Nangis nangis. Oke nah akhirnya kamu sama Dinar. Ya memang karena kamu merasa tidak dihargai ya. Berarti kabarnya ada orang ketiga itu gak bener ya? Bukan. Bukan orang ketiga sih sebenarnya. Oke memang karena kamu tidak dihargai sebagai. Prinsip prinsip. Prinsip. Sabar aja lu harusnya pertahankan gitu loh. Apapun kekurangan dalam pasangan pertahankan. Karena itu adalah sebagai bentuk berjuang. Untuk kita mempertahankan. Hei Bart Simpson lu ngomong sama diri lu sendiri. Lu ngomong sama diri lu sendiri. Gue ini pelatih. Kalau pelatih hanya memberikan teori. Bukan menjadi pemain dan beresek isi. Pinter ya. Kalau gue lihat di samping muka lu kayak adonan peyek lu. Pinter. 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 Oke. Ini sekarang. Jadi ibarat artinya udah gak kontak-kontakan lagi. Chat-chatan. Teleponan masih. Teleponan. Berarti gak putus dong ya. Putus. Kita gak ada kata balikan. Untuk sementara introveksi diri. Maksudnya kalau pun kita suatu saat balikan. Kita pengen menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Kalau mau balikan. Kalau ada jalan balikan. Tapi kira-kira chat-chatannya tetap perhatian gak? Lebih ngobrolin kayak. Misalnya dia mau nge-DJ ke Sri Lanka. Terus aku persiapan bikin. Webseries dengan profesi baru aku sebagai sutradara. Ya lebih ke pekerjaan sih. Oke. Jadi lebih nyemangati pekerjaan masing-masing gitu. Gak ada yang ngebahas perasaan. Tapi kalau video call-an masih boleh. Kalau misalkan kita mau kangen gitu kan. Kita video call. Emang lu siapa aja udah lepas terus lu teleponin dulu. Dia mah siapa aja di DM. Oh iya. Dua Lipa di DM. Tamarna Blazenski di DM. Miabi, Miabi. Miabi di DM. Nah tuh bentar lagi. Nah itu sebagai bentuk bahwa orang Indonesia tuh prianya ramah. Sosialisasi provider ya. Maksudnya antara semuanya. Datang tanggal 25 Maret. Seorang Mariau Jawa datang ke Indonesia. Hanya seuntuk seorang Vicky Prasetyo. Datang. Oh iya 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 iya. Oke25 Maret? Oh 25 Maret. 25 Maret. Kelinggu'e Wendy'a. Ke bandara. Engga ngapain. quisihwendy apa runt Lionski produce. Eh jadi Wendy kabel revenue punya jadi pampu.. Kau main koper deh. Hei, kalo lu ke bandara mau umroh, gua anterin. Kalo lu mau ke bandara mau haji, gua anterin. Jemput Maria Ojawa. Cip. Ya Allah. Ben, lu tuh kurang laki ya ngeri ya? Ngeri ya. Ngeri ya Cip. Masang-sangat. Oke, udah. Sekarang gini. Ini kita kedatangan tamu yang viral. Dan sekarang ini juga jadi wanita sukses. Mom kalo di rumah ada sepidol kirim dong ke kita. Kira-kira dia. Punannya abis. Iya. Shooting, shooting nerima sumbangan. Kita panggil langsung. Ini nih viral. Ini bisa menjadi inspirasi banyak wanita di luar sana ya. Kita panggil ini dia. Sela Saukia. Tidak bisa ngeliat yang ketutup-ketutup ya. Ya. Masya Allah. Dia pikir yang jelele gak. Dia duduk-duduk. Ya Ruben baca-nya inget aja. Dia gak bisa ngeliat perempuan berharta. Ngerti gak? Oke. Nah. Sela Saukia ini juga punya rumah gaya klasik modern Eropa loh. Coba kita liat tayangannya ya. Gini. Nah. Katanya. Vicky mukanya langsung sumringa ya. Iya. Membeda ya. Katanya dulu tinggal di rumah. Banyak batu. Banyak batu. Kemudian salah lu. Orang gembira salah. Kok jadi patung lu kan? Soalnya gak soalnya Vicky. Bukan apa-apa Vicky. Kita agak was-was kalo ada orang-orang yang ada pernah kejahatan ya. Ngerti gak sih? Jadi. Lebih takut ya. Nah kalo gua di penjara juga. Lu yang kasih makan. Oke. Katanya dulu pernah tinggal di rumah yang tadi itu ya? Iya benar. Oke. Kamu dari usia berapa? Itu dari usia 28 kira-kira ya. Dari 28? 27 gitu. Oke. Nah. Akhirnya. Walaupun udah sukses juga gak mau jauh-jauh dari situ. Iya. Sengaja rumah itu memang gak aku bongkar. Buat kenangan-kenangan. Buat sejarah ya? Buat sejarah. Itu rumah bantuan tsunami kebetulan. Kamu tinggal di situ pada saat itu? Iya. Tinggal di situ. Pada saat itu tinggal di situ. Oke. Jadi area rumah itu sekarang alhamdulillah udah aku beli. Jadi di area situ aku juga bangun rumah. Tapi rumah yang lama gak aku bongkar. Jadi buat sejarah aja. Iya. Buat sejarah. Mbak Sela tuh kalo ngomong matanya bagus ya. Kayak. Setelah dari tadi nih kalo Mbak Sela lagi ngomong. Ya. Aku liatin matanya. Setelahin mata-mata Mbak Sela. Semua dunia itu gelap-gelap. Cuma matanya Mbak Sela itu berwarna gitu loh. Kenapa sih udah ditutupin begitu kan orang gak boleh ngomong gitu. Orang bisa ditutupin. Ini laki gak pernah capek BAP kali ya nih. Oke. Tapi ini bisa menjadi inspirasi juga buat semua wanita loh ya. Maksudnya akhirnya bisa survive. Nah apanya waktu itu akhirnya bisa survive dan bisa beli tanah di sebelahnya lagi. Bangun rumah yang bagus. Ya intinya apa ya ingin merubah nasib lah. Tapi yang lama jangan dilupakan. Dilupakan ya. Oke. Yang lama jangan. Biar kalo misalnya kita udah meninggi lihat lagi ke belakang gitu. Kita tuh siapa. Biar ingat ya. Iya biar ingat. Iya. Nah ini berarti awalnya dulu katanya kan yang aku denger nih. Aku baca juga awal dari bisnis fashion dulu. Iya. Itu juga masih yang kecil-kecil dulu. Iya dari kecil-kecil dulu. Jual satuan dulu sampai ke sekarang. Sekarang itu 20 ribu piece dalam sehari. 15 sampai 20 ribu piece dalam sehari. Wow. Keren. Ini bener-bener 15 sampai 20 ribu piece dalam satu hari. Iya. Dan bahkan sekarang ini bisnisnya terus dilebarkan. Iya. Dan akhirnya ini banyak aku yakin semua wanita di Indonesia semua pada pengen mencontoh ya. Bisa survive, dapat dukungan dari suami, keluarga gitu ya. Iya bener. Dan melebarkan jaringan gitu ya. Iya. Untuk semua kemitraan. Itu bagaimana maksudnya? Caranya awal-awalnya kamu bisa tahu itu gimana? Awalnya kan sekarang, sekarang udah banyak ke passion muslim ya. Passion muslim. Jadi aku udah mempercantik wanita Indonesia di passionnya, di pakaian yang sopan. Sekarang aku menambah jaringan lagi ke dunia kosmetiknya. Tuh, keren gak? Bener-bener aku sempat nonton waktu launchingnya. Iya, udah launchingnya. Bagus banget. Nonton di mana? Iya, di MOP Channel. Bisa habis. Gila, dia-dia kurang nyepur dulu. Iya, iya. Lagi-lagi terus begini dia. Tiktanya, tiktanya. Si Akan. Keren banget. Lo kan gue kan gak ngomong apa-apa. Dia kan nanya di mana ya. Iya. Boleh dong. Oke, Ayu. Lantas dari tadi aku lihat mukanya glowing banget. Itu pake apa sih mbak? Aku pengen tahu. Pake si Cushion SS ini yang baru aku launchingkan. Oh, mendingan kita langsung kesana yuk. Iya. Kalo ada build ini bisa ngomong ya, yuk. Iya, iya. Iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke. Nah ini Ayu lagi persiapan nih. Karena biasa lah ya. Pengen tahu apa rahasia cantiknya Mbak Stella tadi ya. Nah, Mami. Ini juga banyak yang nanya tadi. Banyak yang Whatsappin aku. Whatsappin aku banyak yang gini. Itu Mami Ipel kurus. Coba tanyain, tanyain gitu. Apa tuh? Menanya apa? Apa resepnya, Mam? Resepnya jelas dah. Ada diet. Ada diet. Mami kan gila olahraga juga. Iya, tapi lebih banyak gue ke dokter sih. Gue juga gak gila-gila olahraga kok. Oke. Tapi dalam seminggu ada 2-3 kali dong. Apa olahraga? Jalan aja. Oke. Sama olahraga sama acu. Tidak. 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 Tidak sedih mau. Sabar ya? Mami turun berapa kilo ya? Sabar ya, Dok? Jadi turun berapa kilo sih, Mam? Apa sih yang? Mami turun berapa kilo sih? Ada kali udah hampir 15 ya. 15 kilo. Tapi udah cukup sih aku bilang, Mam. Masih mau kurang lagi? Ya, 35 kilo lagi lah. Udah lah, ini udah cukup lah, Mam. Ayah bener. Mami bodinya tuh udah kayak lobster Ciawi. Udah ngapain. Ciawi. Ciawi. Sejak kapan Ciawi ngeluarin lobster? Ciawi lu kata daer. Aduh. Kalo kepalanya di jedotin waktu kecil begini. Wah. Tidak aja. Tidak jatoh dari ayunan. Tidak jatoh dari ayunan. Ya udah, ini sekarang ada Ayu Ting Ting sama Selah ini mau ngasih informasi banyak lu sama kita. Apa sih informasinya? Silahkan. Manis. Aku tuh dari tadi ngeliatin mukanya Mbak Selah ini kayaknya tuh glowing banget dan pastinya sehat banget. Itu gimana sih Mbak caranya Mbak? Ini kayu pengen tau kan. Pengen banget tau. Ini aku cuma pake si cushion ini aja. Mas buat tampil sehari-hari gitu. Gak perlu lagi makeup-makeup tebal. Oh. Cuma ini aja gitu Mbak? Iya pake cushion aja. Oh emangnya beda ya Mbak? Beda banget. Soalnya ini memang produknya itu diracik dengan teknologi yang mutahir banget ya. Produknya, bahan bakunya juga dari luar negeri. Dan pastinya ini banyak banget kandungannya Mbak ya. Iya bener-bener. Terus juga maksudnya bener-bener bagus banget buat kulit wajah kita pastinya. Dan pastinya bikin wajah kulit Mbak glowing. Iya. Oke nah Mbak, pastinya ini kan Ayu juga bingung nih kan nih. Dengan satu cushion aja manfaatnya tuh kan udah banyak banget. Iya. Kalau boleh tau nih ya. Kalau misalnya Ayu pengen langsung beli. Iya. Nah kalau mau beli tuh caranya gimana Mbak? Ini harus PO dulu Kak Ayu. Iya. Ini harus PO dulu gitu. Maksudnya ini belum keluar gitu. Iya. Barangnya itu belum ready. Wow. Barangnya belum ready tapi kita udah harus PO dari sekarang. Iya. Waduh. Terus kalau mau PO gimana tuh caranya Mbak? Itu nanti boleh ke IG Sela Sochiaskin. Dan hubungi resellernya. Karena yang menjual reseller itu hanya resellernya aja nih. Hanya reseller. Iya. Yang boleh jual satuan. Tuh Manis dengerin ya. Kalian bisa langsung lihat Instagramnya dimana Mbak? Di Sela Sochiaskin. Sela Sochiaskin. Underscore skin pastinya. Oke deh Mbak makasih banyak nih ya. Makasih banyak. Aku udah dikasih tau ini manfaat nih apa. Dan pasti ini bagus banget buat wajah kita pastinya ya. Iya. Dan buat semuanya manis yang mau langsung pesen aja. Karena ini bagus banget. Bagus. Buat make up setiap hari pastinya ya Mbak ya. Ringan. Ringan banget. Iya transparan. Nah buat manis yang ada di rumah pokoknya wajib harus cobain pastinya. Oke Mbak Sela terimakasih banyak infonya. Terima kasih banyak. Sukses selalu pastinya buat Sela Sochianya. Ya Armin. Dan manis jangan kemana-mana setelah ini kita akan balik lagi tetap di Brondis. Jangan manis. Terima kasih. Terima kasih.